Intro Halo guys, selamat datang kembali di Mahwatch Youtube Channel Still with me, Tio Nah, kali ini gue akan mereview Nah, kalian pasti udah tau kan Ini dari brand yang sebetulnya punya sejuta umat fans banget ya Dan fanbase-nya juga lumayan banyak ya Ini dari brand Jepang yang satu itu ya Dari Saiko Dan sekarang yang mau gue bahas, mau gue review disini adalah Yang Hot Item Ya, di bulan Oktober ini Ini bener-bener Hot Item banget SKU-nya adalah Saiko Prospect SRPJ52 Indonesian Limited Edition Nah, kenapa kira-kira kalau dinomain pakai Indonesian Limited Edition Untuk pertama kali Ini Saiko merilis model eksklusif regional Indonesia Nah, kan sebelum-sebelumnya atau mungkin yang udah-udah Saiko itu kan selalu ngeluarin special edition, limited production, limited edition Dan yang kali ini beda Penantian, termasuk penantian bertahun-tahun sih sebetulnya Dan akhirnya terrealisasi juga ya Dan menariknya, Seiko Exclusive Indonesia ini diluncurkan berdekatan dengan momen sumpah pemuda Jadi nggak heran kalau desainnya itu Indonesia banget ya Apa sih yang spesial dari koleksi ini? Yang pertama, tampilannya dirancang untuk merayakan nasionalisme Indonesia Warna dial-nya putih Ya, itu mengikuti bendera nasional Indonesia Dan dia punya aksen merah Jadi di index markernya itu bingkainya warna merah Terus warna dial-nya bener-bener putih Insert bezel-nya juga merah Tapi, rotating bezel-nya ini ada aksen gold Nah, kalian pasti tahu gold-nya dari mana kan Inspirasinya itu dari Garuda Pancasila Nah, untuk modelnya kenapa sih Kotertal? Nah, ini karena dia yang dinilai Seiko termasuk salah satu jam tangan diver Yang modelnya paling best seller secara rating ya Untuk di line Seiko Prospect Diver Nah, untuk case sama bracelet-nya Ini warnanya black PVD coating Karena menurut Seiko ini sesuai kesukaan van Seiko Indonesia Semenjak munculnya dulu Ninja Turtle Ya, eh Terus info yang paling penting lagi nih Limited edition ini gak seribu, gak lima ribu, gak tiga ribu Pokoknya gak ribuan ya Dia limited edition ini cuman 500 unit aja Jadi cuman dikit banget ya Buat kalian yang perlu di refresh mengenai spesifikasi Seiko Turtle Ya, ini diameternya Diameter case-nya itu 45 mm kurang lebih ya Dan untuk ketebalan case-nya itu ada di 13,4 mm Nah, untuk lock-to-lock-nya sendiri itu di 47,7 mm Dan untuk lock width-nya itu 22 mm Nah, untuk strap materialnya sama case-nya itu juga stainless steel Nah, glass materialnya ini hard leg crystal Jadi ini bukan king ya Jadinya dia masih menggunakan hard leg crystal Nah, untuk movement-nya itu ada di automatic movement Kaliber 4R36 Dengan fitur hack and winding Nah, untuk water resistance-nya tetap di 200 meter Dan dia juga ada additional strap di packaging-nya Ini strap silicon rubber yang khas dari Seiko Kalian jadi tinggal plug and play aja Nah, buat kalian yang penasaran untuk on-hands-nya gimana sih di tangan gue Nah, sekarang udah gue on-hand-in ya Pakai merah, putih, gold, sama black Pasti kesannya jadi beda Yang pasti biasanya kalau menurut gue Warna putih ini biasanya lebih Apa ya Eye-catchy ya Kalau gue bilang lebih eye-catchy Terus yang pasti lebih wear big Jadi kelihatannya dial-nya lebih lebar Padahal sih sebetulnya sama aja Untuk ukuran diameter case atau diameter dial-nya tetap sama Gimana everyone? Menurut kalian gimana? Kalian yang menilai ya Kalau menurut gue ini Warna merah putihnya sih Emang untuk di Seiko Turtle kalinya baru ini ya Warnanya antara gabungin antara sisi nasionalis Tapi sama elegans juga sih Jadi menurut gue ini unik Mau dibilang sporty elegans Mau dibilang elegans juga sporty Gimana tuh? Jadi ini kontras banget Gold, red, white Terus tiba-tiba ditutup semuanya sama black DVD coating So gimana? Berhubung jam ini jumlahnya sangat terbatas Dan udah ditunggu-tunggu Untuk versi limited Indonesia-nya ya Sama Venseiko garis keras nih Kebanyakan ya Gue saranin kalian gercep sih ya Kalau memang bener-bener minat atau ngumber nih gercep Karena ini kan ya Udah gue sebut kan tadi cuman 500 piece Dan kalau udah kayak gitu Artinya kalau udah rilis 500 Artinya gak akan ada yang namanya Re-release atau restock Ya Link produk udah ada di caption Oke I think that's all everyone Happy hunting and happy shopping Oh iya jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe Terus jangan lupa like Terus kalian silahkan hunting-hunting And shopping-shopping See you on the next video Bye Bye